Untuk mendukung program nasional dan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Lebak menggelar Gebiar Kolaborasi Lebak atasi stunting dan kemiskinan ekstrim atau klasik tingkat Kabupaten Lebak di lapangan kecematan Cimarga pada Rabu 22 Mei 2024. Gebiar klasik tingkat Kabupaten Lebak tahun 2024 ini dibuka secara resmi oleh Pejabat Bupati Lebak Iwan Kurniawan serta dihadiri oleh perwakilan Kemenko PMK, perwakilan Bapenas, perwakilan Dijen Bangda Kemendagri, Forkopimda, Jajaran OPD, para pengusaha, dan seluruh masyarakat kecamatan Cimarga serta diikuti secara virtual oleh dinas dan lembaga terkait. Dalam kegiatan tersebut diisi dengan pelayanan kesehatan mulai dari pendaftaran pelayanan KB, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, dan kegiatan posyandu yakni dengan pemeriksa kesehatan ibu dan anak. Selain itu juga digelar pembagian sembako, pembagian telur ayam, dan pembagian beberapa bantuan yang diberikan secara simbolis kepada warga. Pejabat Bupati Lebak Iwan Kurniawan mengatakan, pelaksanaan Gebiar Klasik ini merupakan komitmen dan kepedulian pemerintah daerah dalam upaya menangani permasalahan stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrim yang digelar secara serentak di enam kecamatan di Kabupaten Lebak. Dan kolaborasi Lebak atasi stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrim. Nama Gebiar itu adalah satu nama yang perlu kita lakukan di Gebiar, kemudian kolaborasi, perlu kita lakukan kolaborasi antara seluruh stakeholder, berhasil mereka untuk mewujudkan bagaimana penanganan stunting, inflasi, kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lebak. Gebiar Klasik ini juga menjadi salah satu langkah upaya kita, biar kita, pemerintah daerah, dalam rangka untuk upaya bagaimana memberikan pelayanan yang berbaik kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Lebak. Gebiar Klasik ini dilaksanakan tidak hanya di Kedamatan Dimarka, tapi tetap kecamatan yang memang secara nasional ditetapkan sebagai daerah-daerah yang memang penanganan khusus dan prioritas terkait dengan penanganan stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrim. Kegiatan Gebiar Klasik ini merupakan langkah-langkah yang strategis untuk penanganan stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrim. Salah satunya yaitu pemberian bantuan stunting dan bantuan untuk masyarakat kemiskinan ekstrim. Dengan pelaksanaan Gebiar Klasik ini, pemerintah daerah Kabupaten Lebak memiliki komitmen untuk melaksanakan pelayanan lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Lebak. Nano Soekarna, Jurnalis Banten TV dari Lebak memberitahkan.